Assalamualaikum, hai hai hai, berjumpa kembali di channel Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat tausa kacang hijau Yang biasa digunakan untuk isian berbagai macam kue Tentunya irit bahan, mudah dibuat dan anti gagal Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share dan nyalakan tombol loncengnya Langkah awal panaskan kukusan Lalu masukkan 250 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam selama semalam kemudian dicuci bersih Kukus kurang lebih selama 30 menit hingga matang Setelah matang, keluarkan kacang hijau kupasnya dari kukusan dan biarkan wap panasnya hilang Siapkan blender Masukkan kacang hijau kupas yang tadi sudah dikukus dan wap panasnya sudah hilang Masukkan 250 gramigat Masukkan kacang hijau kupas yang tadi sudah dikukus dan kasih sudah dikukus dan kacang hijau untuk dikukus dan dikukus dan mencukus dan siapkan kacang hijau kupasnya Masukkan 250 ml santan kelapa Blender kacang hijau kupasnya hingga halus Ini hasilnya kacang hijau yang tadi sudah dihaluskan Siapkan teflon ataupun wajan Kemudian masukkan kacang hijau yang tadi sudah dihaluskan Masukkan setengah sendok teh vanili buku Masukkan setengah sendok teh garam Masukkan juga dua lembar daun pandan supaya baunya lebih harum Kemudian masak dengan api kecil sambil terus diaduk Masak hingga kadar airnya menyusut Masukkan 150 gr gula pasir Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata Masukkan kembali hingga kacang hijau yang tadi sudah dihaluskan akan semakin berat tausa kacang hijau ini biasa digunakan untuk isian berbagai macam jenis kue misalnya onde-onde kue tok bakpia ataupun juga bakpau tausa kacang hijaunya sudah matang siap digunakan sangat mudah bukan membuatnya kalian harus coba ya di rumah terus pantengin channel mama aska kitchen ya karena disini saya akan membagikan resep masakan rumahan aneka ide jualan aneka ide jajanan yang mudah dibuat terima kasih sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya sampai jumpa